Kembali di Sapa Indonesia pagi, sodara soal kemungkinan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dipasangkan menjadi bakal cawapres Anies Baswedan, Sandi menyebut menyerahkan keputusan kepada pimpinan partai politik. Pernyataan dilontarkan Sandi saat menghadiri undangan acara PKS di Ayasan Karawang Bekasi Madani di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Sandi mengaku selalu mendengar masukan para ulama. Juga semua langkah politiknya harus dengan restu pimpinan partai dan pimpinan di pemerintahan. Sementara PKS menyebut mungkin saja Anies berjodoh dengan Sandi. Dan tentunya saya meyakini pimpinan partai politik seperti Pak Ustaz Saibu ini akan menyusulkan yang terbaik bagi NKRI. Dan saya percaya prosesnya akan berjalan masih ada 6 bulan ke depan. Harapannya kita akan berlanjut dan pembangunannya dipercepat. Apalagi ini di Bekasi, situanya harus dengan restu pimpinan. Saya akan memastikan Pak Prabowo juga letuh. Saya juga dapat pimpinan dari pimpinan di pemerintahan juga memberikan restu. Jadi kita tidak gaduh, kita fokus secara teduh, sejuk. Tugas saya sekarang adalah mencari pasangan Pak Anies. Ya kalau nanti takdirnya dengan Pak Sani mungkin-mungkin saja. Karena kalau tiga partai ini sudah BEM dengan Pak Anies. Jadi tinggal kita mencari pasangan siapa. Emang banyak survei-survei. Ya antara yang mau menunggulkan antara Pak Sandiaga, Pak HAY, Pak Bufo FIFA. Jadi kalau nanti kita beristirah, jodohnya dengan siapa nanti. Mudah-mudahan kita berjalannya.